Keluarga almarhum R korban tewas diduga dianyaya oleh dua penghuni pusat layanan anak terpadu atau plat kota Pontianak. Kini mencari keadilan mereka menggandeng kuasa hukum untuk melaporkan kasus yang menimpa R ke pihak berwajib. R merupakan anak penyandang disabilitas diduga dianyaya oleh dua orang penghuni pusat layanan anak terpadu atau plat kota Pontianak pada Jumat kemarin. Tindak kekerasan yang menimpa korban membuatnya dilarikan ke RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Namun sayang, Sabtu kemarin R akhirnya menghubuskan nafas terakhir di rumah sakit. Pihak keluarga korban pun tidak terima dan berupaya mencari keadilan. Mereka menggandeng lembaga bantuan hukum untuk mengungkap kematian korban. Tim kuasa hukum Surahmin dari LBH Yakusa Kahmi mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu mempelajari kasus R. Dia pun sudah membawa keluarga korban untuk bertemu KPPAD Provinsi Kalbar. Bisa jadi, ada potensi untuk ke arah sana karena ini merupakan tanggung jawab kepala dinas. Tapi tanggung jawab seperti apa yang akan kita laporkan nantilah dari hasil kajian kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak keluarga kepada kita. Jadi memang kepala dinas berpotensi untuk bisa kita laporkan ke sana. Karena itu kan tanggung jawab dari kepala dinas ya untuk melola tempat itu. Surahmin menambahkan akan mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi untuk membuat laporan ke pihak berwajib. Sebab dalam kasus ini jelas sudah ada korban nyawa melayang, maka tentunya ada pihak yang mesti bertanggung jawab. Maulidpon TV memberi tekan.